Woi kawan, sebelum nonton, subscribe dulu dong Thank you Halo, jadi hari ini gue pengen mukbang Porsinya, porsi kelaparan Jadi kalau porsi kelaparan, jadi semua makanan itu pasti lahap dimakan Nah, gue makan apa hari ini? Penasaran banget kan? Udah lama gue ngeliat gue lo makan Mungkin kalian bosan, tapi jangan bosan kalau untuk nonton Kalau belum subscribe, itu di subscribe, oke? Jadi makan apa gue hari ini? Oke, let's go langsung aja, gak usah bertele-tele Langsung aja Taraaa, ini dia Ini sebaliknya Nah, ini gue temuin di minimarket Gue pertama gue ngeliat kayaknya ada yang berbeza gitu kan Jadi ini namanya Daibak Mah Shisuyo Tolong dibenarin kalau gue salah, sorry Nah, ini namanya Bak Mie Goreng Bulgogi Jadi namanya aja kan, makanan khas Korea Spesial itu ada dagingnya ini Jadi kayak ini Lihat dah, lihat kan Kasanya istimewa apa enggak Sesuai dengan packagingnya Sesuai dengan logo motonya Dah, sakit saya Pastikan aja Kenikmatan gue makan mie ini Bener-bener enak apa enggak Oke, check this out Ini dia bumbunya Jadi ini tuh, lihat Baca, ini Daging asli sapi Ini kelihatan mewah banget Mana masih diplastikin juga Dalamnya tuh Double Jadi plastiknya Dan ini teknologi sterilisasi suhu tinggi Bener-bener luar biasa tuh Daging matang Tuh, tanpa pengawet Uh, udah gak sabar Ini bener-bener enak Bangga dagingnya Let's go Tara Ini dia minyak Tuh Daging sapi tadi Dan ini ternyata Di minyak itu ada juga Kayak bun cabai gitu Tuh, sambalnya gitu Mari kita coba Uh, gue udah gak sabar lagi Sebelum makan kita berdoa Buatlah, dimulai Selamat mencoba guys Oh my god Daging sapinya itu Lebih mirip Ke Baunya sarden gitu Gak ada persis-persis acan Sumpah Saya setur daging itu Enak empuk Sumpah Kenis banget Dan setel gue coba Daging cincangnya itu Wuh Ender semangat Oh my god Let's start sumpah Wow Karena minyak gak beres Makanya gue tambahin Dengan Cabai rawin Mampu banget Asli Sedap Ras Mianya itu agak berbeda ya Agak-agak sedikit Tipis-tipis Kayak lebih ke Mie kuit Wow Ini daging sama Cabai rawitnya Saking rasanya enak Daging cincangnya itu Kayak lebih Mendominasi gitu Karena kurang pedas Jadi pengen vitamin Bukan buncabi Nain Sampai Sampai top merkotop ini sesuai dengan namanya bak mie mewah rasanya istimewa karena ini korea jadi gue pengen a mix dengan aca-aca-aca bukannya anak-anak seyo sensasinya lu biasa dicampur dengan kawisa ladar yang hambar pedas nampak rasa daging cincang itu endos banget enak banget enak banget enak banget enak Selamat menikmati! Selamat menikmati! Hmm Gue berasa udah mau abis Mie gue ya Sampai abis kan? Lu jes sumpah Enak banget! Oke guys, thank you buat kalian yang udah nonton vlog gue Gue makan mie-nya itu sedap banget Luar biasa Berbeda banget rasanya dari mie-mien lain Karena ini mie istimewa Dan rasanya tuh sumpah gak murahan Enak banget sesuai dengan namanya istimewa Mantul apalagi dengan daging cincangnya tadi Dengan bumbu khasnya tadi Luar biasa Apalagi ditambah dengan burcabi kan? Oke Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share Nanti ketemu lagi di vlog berikutnya Yang pasti lebih suruh lagi, lebih asiknya, lebih luar biasa lagi Oke? Ini gue udah nahan pedasnya Bye!